Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan lanjutkan perbincangan ini. Sebelumnya kita sudah melihat video dari salah satu mahasiswa Universitas Putra Batam. Seperti apa ruang lingkup administrasi negara pada sektor pemerintahan saat ini? Kepada Bapak Carl Ngu. Apa itu Pak? Seperti apa Pak? Luang lingkup administrasi negara mungkin tadi sudah dijelaskan Pak Timbul juga bahwa itu meliputi kebijakan publik, pelayanan publik, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang pengelolaan sampah, tentang kebersihan, lalu tentang narkoba dan segala macam. Itu bagian dari ruang lingkup kebijakan publik, pelayanan publik, lalu kemudian ada perencanaan pembangunan, itu bagian dari ruang lingkup administrasi negara. Nah dari Pak Timbul ada tambahannya sih Pak? Iya, jadi memang seperti yang disampaikan tadi di awal, memang ruang lingkup negara itu bisa berjalan dalam hal ini pemerintahan secara efektif dan efisien, bila mana administrasi negaranya baik. Jadi kalau administrasi negara itu baik, tentu pada akhirnya nanti bisa kesejahteraan masyarakat meningkat. Jadi ruang lingkupnya baik itu tadi ya, pemerintah sudah menggerakkan ya, misalkan dari sektor pendidikan, dari sektor pelayanan kesehatan, dengan BPJS. Jadi itu sudah upaya pemerintah dalam menata masyarakatnya untuk menjadi lebih sejahtera. Luang lingkupnya sangat kuat, jadi selama masih negara dengan tentunya pemerintahan yang berjalan, harus terus dengan mengelola administrasi negara yang baik. Nah, buat Pak Karol dan Pak Timbul nih, bagaimana sih Pak pengaruh ilmu administrasi negara dalam kehidupan bermasyarakat, Pak? Ya kalau saya sih sangat penting, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa yang namanya administrasi negara itu, atau tadi sudah disampaikan oleh Pak Timbul dong Pak juga, bahwa administrasi negara itu menyangkut kehidupan masyarakat. Secara ekstrim itu mulai dari masyarakat itu kemudian lahir, sampai dengan meninggal. Itu pasti memerlukan administrasi negara. Tidak ada yang tidak perlu akte kelahiran, kemudian KTP, tidak ada yang tidak perlu akte kematian, kemudian itu diperlukan oleh masyarakat. Dan keberadaannya juga administrasi negara ini menarik karena akan menunggu perkembangan kebutuhan masyarakat. Semakin kompleks kebutuhan masyarakat, tentu akan semakin kompleks pula urusan-urusan yang diselenggarakan. Nah, mungkin seperti itu di masyarakat. Kalau saya. Kalau menurut Pak Timbul sendiri, Pak? Iya, iya, sekarang lebih seperti itu ya, seperti itu. Memang sangat vital, saya katakan, sangat vital bagi kehidupan manusia. Setiap orang punya kebutuhan. Dan kebutuhan itu harus terpenuhi. Upaya itu bisa dibantu, dilakukan dengan upaya pemerintah dalam mengangkat kesejahteraan masyarakatnya. Jadi sangat vital dalam suara. Ya, kayak model itu lah ya, model penyediaan air bersih, air bersih, kemudian pendidikan, gitu kan. Itu kan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Itu kebutuhan vital juga, itu ada kebutuhan dasar pendidikan, kemudian kesehatan. Nah, itu kebutuhan yang itu. Itu kan terus-menerus silahkan berganti, pemenuhan kebutuhannya akan diperlukan, berkembang. Nah, itu diperlukan oleh masyarakat. Nah, Indonesia merupakan negara yang kaya, beragam agama, sosial, dan kebudayaan. Kita ambil yang paling identik, yaitu kebudayaan. Bagaimana hubungan atau interaksi administrasi negara dengan unsur kebudayaan? Itu bagaimana, Pak? Kalau saya menjawab ini, bahwa kan kalau kebudayaan di Indonesia itu kan kebudayaannya banyak. Tapi itu semua, dalam pandangan saya, kebudayaan semua itu terangkum menjadi satu dalam Pancasila sebenarnya. Itu sudah terangkum di situ. Jadi kalau administrasi negara, harusnya mengacu pada Pancasila. Jadi setiap administrator, setiap penyelenggara, atau pemerintah, atau organisasi publik yang lain harus berpeduman pada itu. Pertama, mereka jelas harus percaya bahwa adanya agama, sehingga kemudian itu menjadi patokan dan peduman mereka untuk melaksanakan kegiatan atau pelayanan kepada masyarakat. Kemudian, tentu di situ kan diatur. Kalau ada etika, tentu semua agama kan pasti ngatur tentang etika, tata kerama, dan segala macam kan diatur. Pasti dia tidak boleh pungli dong, ya kan tidak boleh korupsi dong. Lalu kedua, juga administrasi negara harus menjadi pemurus satu bangsa, pemurus satu rakyat Indonesia. Jangan membuat kemudian benturan-benturan. Ketimpangan. Ketimpangan juga itu harus. Kan kemudian ada aspek keadilan sosial bagi luar. Itu juga harus diperimpa. Administrasi negara juga mesti hadir di situ. Aspek di sini harus bangun jalan yang bagus, tempat lain juga harus bangun jalan yang bagus. Sama-sama gitu, sama-sama merata. Karena hidupnya sama-sama di Indonesia. Pak Dombak. Ya, kurang-kurangnya ya, jadi karena memang pemerataan. Pemerataan pembangunan itu tujuan ya, agar masyarakat itu bisa merasakan dampak dari adanya pembangunan. Hadir, pemerintah hadir di situ, mengangkat masyarakat. Jadi, apa namanya, berbagai ketimpangan, masalah sosial, itu masalah klasik. Di semua negara itu terjadi. Jadi, bagaimana upaya pemerintah? Dan peran kita sebagai masyarakat, dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, kita harus hadir. Ya, terutama mengkritisi, atau menganalisa, dan seterusnya. Jadi, agar apa, karena tidak terlepas administrasi dengan politik, ekonomi, sosial, budaya, Jadi, harus, ini kompleks masalahnya. Jadi, tadi dibingkai dalam sebuah negara kesatuan, yang kita sepakati sejak negara ini berdiri. Yang dalam sebuah dasar perandara Pancasila. Pak, di Universitas Putra Batam itu sendiri, Pak, apa sih, ada nggak sih kegiatan-kegiatan lain selain proses pembelajaran perkuliahan? Ada banyak kegiatan unit, kegiatan mahasiswa, misalnya. Itu banyak, tadi ada kegiatan mahasiswa, misalnya, olahraga, kerohanian, jurnalistik. Yang memang mungkin teman-teman ada di administrasi negara, tapi kemudian tertarik untuk bidang jurnalistik, atau buat-buat berita, bisa bergabung di situ. Atau tertarik di hobi olahraga, menyalurkan hobi olahraganya, ya bisa saja. Lalu, kemudian ada kegiatan himpunan mahasiswa. Jadi, himpunan mahasiswa ini lebih pada pengembangan dan penalaran keilmuan. Lalu, kemudian kegiatan kunjungan. Nah, itu ada kunjungan-kunjungan ke dinas, ya, itu dibanding, gitu. Kita ada, ada kegiatan seperti itu, teman-teman mahasiswa, gitu kan. Kan, tidak hanya di dalam kelas saja, kan. Karena kalau kemudian kita keluar, lalu kemudian ada kegiatan di luar, itu ada pembandingnya bagi teman-teman mahasiswa. Lalu, teman-teman mahasiswa juga ada kegiatan-kegiatan lain, misalnya, ikut seminar, pelatihan, jadi panitia seminar, pelatihan. Itu banyak, teman-teman mahasiswa. Kalau dalam administrasi negara itu tersebut, Pak, ada nggak sih, Pak, kalau pembelajaran itu langsung praktek? Itu prakteknya itu bagaimana, Pak? Ya, kalau kita mata kuliah praktek itu kan seperti mata kuliah komputer aplikasi, itu praktek, gitu. Ya, tentu kita perlu, yang namanya komputer teknologi itu perlu. Apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang ini, sebenarnya administrator atau mahasiswa-mahasiswa yang belajar di administrasi negara itu wajib mengetahui itu, sebenarnya. Nah, Pak, apa sih yang membedakan antara program Universitas Putra Batam dan yang kampus lainnya tentang ilmu administrasi negara ini, Pak? Baik, kalau di administrasi negara itu yang membedakan dengan yang lain, di tempat lain, kalau khususnya di Batam ini, pertama, ini satu-satunya di Batam. Misalnya, begitu ya. Lalu yang kedua, sistem pembelajaran atau metode pembelajarannya juga. Tadi disampaikan Pak Dompa itu menggunakan SCL ya. Karena kan kita tahu pahami, kita tahu bersama bahwa mahasiswa kita banyak yang bekerja. Jadi kalau hanya mendengarkan teori dari dosen yang mengajar, itu ngantuk dia. Jadi kita perlu ajak diskusi, ajak berbicara, kemudian ajak presentasi dan segala macam. Lalu yang selanjutnya, sistem perkuliahannya. Itu sangat membantu mahasiswa atau teman-teman mahasiswa yang mau kuliah sambil bekerja, itu sangat membantu. Bisa masuk pagi, bisa masuk malam, tergantung jadwal mereka. Jadi bisa menyesuaikan, fleksibel. Kembali ke Pak Timbul nih, Pak. Pak, ada nggak sih, Pak, kerjasama antara Universitas Putra Batam dengan instansi lain, Pak? Iya, jadi kalau secara teknis mungkin nanti Pak Kero lebih tahu ya, kita sudah melakukan program kerjasama dengan siapa. Tapi yang pernah saya lakukan tentunya dengan Pak Waslu, dengan Om Busman. Selebihnya mungkin Pak Kero lebih menguasai teknisnya di program studi, karena beliau sebagai Kaprodi. Iya, jadi kalau di program studi administrasi negara itu, kita punya kegiatan, tadi seperti disampaikan Pak Timbul, MOU-nya atau kerjasamanya dengan Bawaslu, waktu itu kita ikut serta dalam relawan mengerakan sedita pengawas pemilu. Kemudian kita juga sudah kerjasama dengan teman-teman dari Universitas Riau Kepulauan, lalu kemudian bekerjasama dengan City Pole di Tanjung Minang, dengan teman-teman itu. Itu diantaranya kita lakukan kerjasama. Nah Pak, ini yang terakhir nih Pak. Bagaimana sih Pak cara masuk untuk ke Universitas Peterbatam mengambil jurusan ilmu administrasi negara? Itu paling gampang sekali itu. Yang pasti harus tahu informasinya aja dulu gitu kan. Karena kalau tidak tahu informasinya, bagaimana cara adaptarnya? Itu susah kan? Itu kita harus punya keahlian khusus nggak Pak? Oh, kalau keahlian khusus. Sebenarnya kalau di ilmu administrasi negara ini kan tergabung dalam ilmu pengetahuan sosial sebenarnya. Jadi teman-teman yang IPS bisa lebih mudah memahami, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman di IPA misalnya. Itu bisa. Karena kan ini pemahaman analisa. Jadi nggak harus IPS ya Pak? Iya, nggak harus IPS. Dan ini kan hanya pemahaman analisa. Kemudian teman-teman harus bisa banyak membaca, menganalisa di situ sebenarnya. Nah ini adalah salah satu pertanyaan yang masuk melalui email kami. Bagaimana pemerintahan mengatur kebersihan di Kota Batam? Nah pemirsa, Anda bisa mengirim pertanyaan kepada kita lewat email di proditol.gmail.com Untuk episode berikutnya, kita akan membahas seputar program studi sistem informasi. Kita kembali ke pertanyaan Pak Niko. Terima kasih. Jadi ini pertanyaan yang menarik ini. Bahwa beberapa bulan atau lima bulan yang lalu sepertinya ada rame-rame soal sampah yang tidak diangkut. Nggak salah saya gitu. Karena nggak tahu, karena gajinya belum dibayar atau apa. Ada rame berita di... Jadi bagaimana upaya pengelolaan kebersihan di Kota Batam? Bahwa sebenarnya yang namanya kebersihan di Kota Batam itu pertama, bukan menjadi, bukan satu-satunya tugas pemerintah. Tapi wajib juga pemerintah mengakomodir. Yang kedua, keterlibatan masyarakat juga diperlukan. Jadi kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah, harus tahu lingkungan bersih. Agus membiasakan diri untuk hidup bersih, tidak buang sampah, itu cara masyarakat kemudian. Bergotong royong masyarakat, membersihkan lingkungan sekitar. Lalu kemudian kita kembali kepada masyarakat misalnya. Kalau masyarakat, ke pemerintah misalnya. Kalau pemerintah, itu manajemen pengelolaan pengangkutan sampahnya juga masih jelas. Hari apa, berapa kali, seminggu berapa kali diangkat. Lalu kemudian pengangkutannya, itu juga masih jelas. Bagaimana koordinasinya. Lalu kemudian melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah juga menjadi penting. Dengan cara apa, misalnya pengelolaan bank sampah. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah itu kan penting. Jadi yang namanya organisasi publik ataupun pemerintah itu tidak bisa berdiri sendiri. Lalu ada masyarakat hadir di situ. Nah, buat Pak Karol nih, pertanyaan terakhir dari saya. Itu gimana sih Pak, cara masuk ke Universitas Putra Batam mengambil jurusan ilmu administrasi negara? Ada kita tersendiri nggak sih Pak? Ya, kalau saya sih mesti tahu informasi terlebih dahulu ya. Kita kan bisa cek. Sebenarnya calon-calon mahasiswa yang ingin mendatar di Prodi Administrasi Negara cukup cek di websitenya Putra Batam. Nanti tinggal cari di situ ada informasinya. Silakan Anda mendatar. Dan Anda juga mesti ikut tes, tes potensi akademik. Jadi dilihat dari itu hasil tes, kalau lulus ya bisa masuk, kalau tidak ya mungkin masih duji. Demikianlah perbincangan kita dengan Bapak Timbul Dompak, SEMSI, dan Karol Theofani, Loden, SAP, MAP. Peranan administrasi negara adalah memelihara stabilitas negara, baik dalam pengertian keutuhan wilayah maupun keutuhan politik. Secara ekonomi, peranan administrasi negara adalah menjamin adanya kemampuan ekonomi nasional untuk menghadapi dan mengatasi persaingan global. Terima kasih atas kehadiran para narasumber. Pemirsa tetap saksikan Proditol episode mendatang dengan pembahasan mengenai berbagai macam cabang ilmu dan program studi. Saya Dita Nabila dan seginap kru yang bertugas pamit undur diri. Salam mahasiswa! Terima kasih atas kehadiran para narasumber.